Persela Lamongan bersiap menghadapi Persita Tenggerang pada pekan ketiga Liga 1. Persela fokus benahil ini serang untuk menghadapi kokunya pertahanan Persita. Pelatih Persela Lamongan, Iwan Setiawan, meminta euforia kemenangan atas Persikura di laga kedua Liga 1 dihentikan. Skuad Persela diminta tidak lengah dan kembali harus fokus pada laga berikutnya melawan Persita Tenggerang. Persela kini mampu memperbaiki posisi di klasemen Liga 1. Skuad Biru Muda berada di peringkat 10 dengan raihan 3 poin dari 2 pertandingan. Selanjutnya Persela bakal menghadapi Persita Tenggerang Jumat 17 September. Persita bukan lawan yang enteng bagi Persela. Tim promosi tahun lalu tersebut sebelumnya menaklukkan Persikura. Coach Iwan mempersiapkan skuadnya menghadapi Persita. Sejumlah evaluasi terus dilakukan termasuk memperbaiki lini serang yang belum begitu efektif. Coach Iwan memastikan memiliki pekerjaan rumah untuk memenahi finishing touch pemainnya yang masih lemah. Persela kini hanya bergantung pada Ivan Carlos. Ketajaman Ivan Carlos tak perlu diragukan lagi. Hanya butuh waktu 12 menit baginya untuk mencetak gol dalam debut keduanya untuk Persela lombongan. Kecepatan dan ketangguhan fisiknya bakal jadi masalah jika Persita Tenggerang menerapkan garis pertahanan yang cukup tinggi. Satu kesalahan sudah cukup bagi pemain berkepala Plotos itu untuk memberi larap bagi Persita Tenggerang. Bahwa hasil evaluasi kami tim pelatih juga menurut kami Persita adalah salah satu tim yang memiliki organisasi pertahanan yang cukup baik. Jadi latihan-latihan kami di dalam persiapan melawan Persita adalah bagaimana kami bisa memecahkan compact defense daripada tim Persita. Memang di sini bukan hal yang mudah, dibutuhkan satu kreasi, dibutuhkan satu kerja keras di dalam memecahkan compact defense daripada tim Persita. Jadi dengan sisa waktu yang ada, mudah-mudahan kami bisa terus memperbaiki tim ini, tim kita Persela yang kita cintai, untuk lebih baik lagi dari dua pertandingan kita sebelumnya. Meski fokus pada strategi membongkar pertahanan lawan, Persela patut mewaspadai kecepatan dan serangan para pemain Persita Tenggerang. Mengingat Persita bakal lebih ngotot, usai dikalahkan Persib Bandung di pekan kedua Liga 1.